Hal menarik saat konferensi PERS Grand Launching Jakarta International Stadium, JIS, adalah gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengajak rekan jurnalis untuk membandingkan ruang media dan konferensi PERS dengan tempat lainnya. Bukan menjawab pertanyaan Anies, seorang jurnalis menimpali, Wi-Fi, Pak. Timpalan jurnalis tersebut justru mengundang gelak tawa semua yang berada di ruang konferensi PERS termasuk Anies sendiri. Ternyata, Anies juga mengakui bahwa Wi-Fi di JIS sangat lemah. Di samping Wi-Fi lemah, hampir semua provider kartu perdana apapun juga susah untuk menangkap jaringan. Lebih lanjut Anies meminta PT Jakarta Propertindo, Jakpro, selaku badan usaha milik daerah BUMD, DKI Jakarta yang menggarap proyek JIS. Supaya permasalahan Wi-Fi dapat segera dibenahi, dan dapat menjangkau jaringan provider internet saat berada di area JIS. Diketahui, kemarin Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022, baru saja Anies meresmikan Grand Launching Jakarta International Stadium. Acara Grand Launching JIS dimeriahkan oleh penampilan beberapa musisi ternama, diantaranya Dewa 19 Fit Firza, Kotak, dan Setia Band. Setelah itu, Grand Launching JIS ditutup dengan pertandingan persahabatan antara Persija Jakarta, Indonesia dengan Conburi FC, Thailand. Dan juga buat teman-teman media, boleh nggak dibandingin newsroomnya di mana? Bukan newsroom apa, ruang media. Ruang medianya biasanya kita ada stop berdiri di belakang sana, kemudian suasananya beda. Hari ini rasanya, kalau dikasih angka, bagus nggak di sini? Bagus ya. Wifi. Bukan pulsa habis ya? Bukan. Bukan pulsa habis ya? Bukan. Itu nanti, biar Pak Bidi tambahin Wifi-nya di sini. Sama, saya juga nyari Wifi, makanya bolak-balik. Di mana Wifi saya kok hilang di sini? Nanti, biar Wifi-nya diberesin nanti. Terima kasih. Terima kasih.